saya akan mereview sebuah helm ini ya, helm HJC IS-2 hello pemirsa youtube, kembali bersama saya mahenra di channel Dewa Mahenra pada video kali ini, saya akan mereview sebuah helm ini ya, helm HJC IS-2 sebelum ini, helmnya itu bulukkan ya teman-teman itu ceknya sudah lupa, sudah seperti apa gitu ya sudah mau ditukar sama deterjen sudah akan merongsokkan itu teman-teman saya dengar restorasi helm ini dengan mahal untuk helm bekas ya saya beli pilau aja 2 terus kasih karbon ini ya, kita review helm ini teman-teman nah, helm ini terbuat dari polycarbonate shell jadi shellnya itu terbuat dari polycarbonate apa itu polycarbonate? itu adalah kayak plastik dia itu lebih lentur daripada plastik dan lebih kuat dan helm ini itu ukurannya ukurannya L ya penting gak sih ya? oke, disini menggunakan ini tidak menggunakan double D-ring ya teman-teman ini masih menggunakan clip kayak gini ini bisa di-remove kalau mau cuci-cuci ini bisa di-remove kayak ini ya ini juga kayaknya ini helmnya premium ya saya kurang tahu harga ini ya harga barunya tapi saya lihat dari shellnya ini dari gabus-gabusnya di dalam dan fiber fabric ini itu bagus ya kayak helm-helm premium gitu teman-teman jadi ini bisa diteruh disini ini bisa dibesihkan nanti ini juga ada ini ya kacanya ya visernya visernya di setengah ya kayak ini teman-teman disini juga bisa kalau teman-teman mau mengganti viser kayaknya visernya ini gak ada di Indonesia ya saya sudah cek di Bukalapa itu viser untuk yang helm jenis ini ya HJC IS-2 ini gak ada jadi saya harus hati-hati ini ya menaruh visernya ini karena kalau pecah atau usah gak bisa diganti itu ini udah saya cat menggunakan pilok silver dan kemarin kalau teman-teman ada yang nonton video saya yang skinning carbon itu ini ya ini untuk skinning carbon ini ya disini ini carbon fiber jadi saya udah skinning saya udah taruh disini jadi kelihatan bagus karena awalnya itu ya bulukan teman-teman kayak ada baret-baret saya skinning gak saya cat lagi ini hasilnya lumayan bagus sih carbon DIY sendiri di rumah dan helmnya ini ringan ya sekitar 900 gram kalau gak salah ini beratnya gak nyampe sekilo karena ini mungkin yang tipe helmnya yang half face yang nyampe sini jadi itu mungkin yang membuat helm ini lebih ringan dari helm-helm kayak itu ya ini saya mau masukkan dulu nah saya pakai helm ini sudah lama ya jadi visernya itu ya cukup bagus tapi saya usahakan tidak jemur saya menggunakan sehari-hari saya menggunakan motor ini Frigo MHA Frigo jadi bagasinya itu luas jadi kalau saya parkir saya gak pernah gantung helm ini di tempat penggantungan helm karena takutnya lagi ini cepat retak visernya ini karena kena paparan sinar-sinar hari jadi saya kalau saya parkir biasanya saya masukkan di dalam bagasinya yang besar jadi minus dari helm itu helm ini adalah kekurangannya spare partnya susah tapi dipakainya nyaman itu pertama kedua ini ini ya ini mengganggu sekali pas kalau teman-teman pakai ini ya telinganya itu kayak kok kayak gini teman-teman rasanya sakit jadi kalau saya pakai ini saya biasanya giniin telinganya dulu terus baru pakai sini set ini ringan kalau ini untuk aerodynamics namanya juga helm half-face kayak gini kurang jadi kalau kalian mau ngebut pakai helm yang full-face situasi aerodynamics lebih baik untuk standar keamanan ini udah DOT tadinya ada sticker disini DOT dan SNI jadi ini udah lulus ya lulus standar helm Indonesia jadi kalau kalian pakai ini gak akan kena hilang oleh bapak polisi oke itu aja ya saya bahas dari helm ini tidak banyak kalau teman-teman suka video ini bisa di like di share kalau dan juga paling penting jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman dan juga bisa memotivasi saya untuk membuat video-video yang lebih baik daripada video ini sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati